Berarti di melancaranya kita bisa tau dia udah pulang atau belum ya? Tapi emang hari ini, yang lo tau dari keluarganya Geek, kalau emang hari ini dia balik ke Tasik? Iya, hari ini, Kak. Oke, ndak, ndak, semuanya pada nyebar dulu dolong, soalnya kita gak tau nih si target kita sudah nyampe di Tasik atau belum. Ya, gak tau deh. Coba nantinya ada izin kita juga yang siap-siap buat masuk ke dalam situ ya, buat nyari tau ya. Itu bukan. Iya, Kak, itu. Itu Ari. Oke, yuk coba liat dong, 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 monitor dong. Enggak, itu dia lagi sama siapa? Gak tau, Kak. Ini cewek siapa? Ini cewek kondisinya seakrap itu batang ke rumahnya, Ari. Nah, coba liat-liat. Kamu tau gak ini namanya? Tidak tahu. Ini tuh namanya Kelop. 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 Beres pembuatan tukang, langsung kita jemur. Oh, untuk apa ini tuh, jemur? Untuk supaya kering. Karena ini kan langsung dari pohon. Pembuatannya ini berapa lama? Pembuatannya, biasanya kita sering jemurin itu bisa nyampe setengah hari, tergantung matahari juga. Kemarin dia so-soan ala-ala kayak Korea. Sekarang, dia bawa cewek Korea, Kak. Ya, tapi kering Korea ini pun juga belum tahu hubungan sama jualnya lo apakah mana. Enggak, di situ dia ngomongin soal, apa namanya? Ya, yang dijual sama dia ini apa? Kelom, kelom, kelom. Iya, dia coba, dia ngebahas soal. Usaha dia dan buagenya itu. Usahanya dia gitu dan bagaimana cara bikin kelop ini. Tertarik dengan apa yang dijual sama Ari gitu. Kayaknya kamu keringetan. Biasa sih, Kak, kerjasama sampai mesra-mesra kayak gitu. Tuih, enggak banget, Kak. Ya udah, cuma pegangan terus kayak ngerangkul gitu loh. Cuma, cuma mau lo jadi cowok bisa nggak sih ngertiin cewe dikit? Kalau cowok kita dipegang-pegang kayak gitu ya pasti jeles lah.